Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi di channel saya Di Eka Ren Oke video ini Saya ingin mau menunjukkan ya Menunjukkan pusat kota Surabaya situasinya bagaimana Sepi atau rame soalnya Untuk aktivitas itu dibatasi Di pusatnya kota Surabaya Dan banyak sekali Ditutup ya situasinya Bagaimana ini saya mau mereview Pusat kota Surabaya Yang terkenal ini ya Kena zona merah Zona merah covid-19 Atau ini Corona Oke yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini Biar tidak ketinggalan update-update Lalu lintas di channel ini Dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur Dan sekitarnya itu perkembangannya Itu gimana oke langsung saja Simak videonya cekidok Oke untuk videonya Saya awali dari sini Saya berada di daerah Pasar Kembang Kalau ke kiri ini Ini jalan Arjuno Mengarah ke Tol Demak Ini saya mau Mengarah ke Kedung Doro ya Jadi setelah lampu merah ini Adalah jalan Kedung Doro Situasinya begini Di daerah Pasar Kembang Antara Kedung Doro Ini kalau disini Juga lumayan rame ini Dari Ini Ini mungkin Ini mungkin ya kan Soalnya ini dari Arah tol Oke Ini saya masih Lurus Ini situasinya Di daerah Kedung Doro Ini biasanya rame sekali Soalnya kan Di daerah Kedung Doro ini Banyak sekali Seper 4 Seper 4 Dan kalau kondisi saat ini Ya begini Sangat lapang sekali Untuk kendaraan Roda 4 ini Jorang sekali Banyak yang Parkir ini Sebelah kiri ini Dan terlihat Banyak sekali yang tutup Dan sebelah kiri ini Yang banyak Roda 2 ya Oke Ini kalau ke kanan Mengarah ke Dung Asri Ya Mengarah ke Dung Asri Dan bisa mengarah ke TP Jadi yang ingin ke TP Ya ke kanan ini Kalau lewat lurus ini Ini pun juga bisa Cuma muter Lebih dekat Di ke kanan Tadi lewat Tegasari Ini situasinya Sebelah kiri ini Banyak sekali Yang tutup Ini di daerah Kedung Doro Dan sebelah kiri Adalah mitra 10 Ini Dan sebelah kanan Ini kalau Malam ya Kanan ini Banyak sekali Jualan makanan Makanan ya Makanan di tenda-tenda Kaki 5 Jadi ya Banyak makanan Kayak seafood-seafood Gitu Petau penyaitan Lengkap juga Di daerah sini Kalau malam Dan sebelah kiri Terlihat ini Ini Kan banyak sekali Ruko-ruko yang tutupin ya Ini di daerah Kedung Doro Tempat Seperpat-seperpat Kendaraan Udah empat Ya lengkap juga Di daerah sini Dan untuk jalan Situasinya ya Begini ya Terlihat Sangat lapang Sekali Sepi Dan sebelah kanan Ini ada di batas Resparator Dan ini Tanam Dan berbagai Tanaman Tanaman Ini saya Masih lurus Ini Lampu merah Kalau ke kiri Bisa tembus Juka Tembus juga Tol Demak Atau Tol menuju Konggersek Ini masih Lampu merah Ini sudah Hijau Jalur ini Sisi kanan Ini dari Arah Jalan Embang Malam Dari Jalan Tunjungan Ya Itu Yang terkenal Ada Mallnya TP Atau Tunjungan Pasal Ini saya Berada Di Jalan Belauran Di Belauran Ini pun Juga Sebelah Kiri Ini Banyak Sekali Toko Toko Mas Terlihat Juga Banyak Sekali Yang Tutup Ini Ini Saya Kekanah Saya Kekanah Nanti Saya Ini Memlewati Jalan Tunjungan Yang Cukup Terkenal Juga Dan Terpopuler Di Curabaya Kalau Lurus Ini Mengarah Ketuguh Palawan Dan Sebelah Kiri Pojok Itu Terlihat Mall BG Jackson Oke Situasinya Ini Dan Sebelah Kanan Ini Jual Sepatu 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 Ini Terlihat Ada Yang Tutup Dan Ada Yang Buka Ini Sebelah Kanan Ini Terlihat Lapang Sekali Ini Dan Kalau Lurus Mengarah Genteng Ya Daerah Mengarah Genteng Kali Ini Saya Ke Kanan Mengarah Ke Jalan Tunjungan Oke Laini Laini Pojok Ini Ada Siola Ini Ini Di 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 Siola Ini Sebelah Kiri Ini Jalan Ada Tulisan Tunjungan Di Jalan Tunjungan Ini Lumayan Bagus Dan Kiri Dan Ini Banyak Sekali Hiasan Hiasan Dan Trotoar Pun Juga Banyak Sekali Hiasan Hiasan Atas Ini Pun Juga Banyak Hiasan Jadi Kalau Malam Ini Kalau Malam Ini Menyalah Ini Di Jalan Tunjungan Ini Terlihat Menjulang Tinggi Ini Adalah DTP Dan Sebelah Kiri Ini Kalau Ingin Tempat Oleh Pasar Genteng Tempat Oleh Kas Surabaya Oleh Pusat Oleh Terlihat Lampang Sekali Untuk Jalannya Dan Sebelah Kiri Ini Ini Ada Ini Jualan Batal Sepat Otosanel Dan Sebelah Kiri Hotel Majapahit Beginilah Situasinya Di Jalan Tunjungan Sangat Sepi Sekali Ini Imbas Dari Corona Dan Sebelah Kiri Ini Hotel Swiss Berlin Ini Situasinya Begini Untuk Jalan Pasti Bagus Di Tengah Kota Ini Ada Jembatan Juga Jembatan Layang Menghubungkan TP Dari Hotel Swiss Berlin Oke Dan Sebelah Kanan Ini Dari Arah Basuki Rahmat Ini Mau Melewati Ini Sebelah Kiri Ini Bisa Mengarah Ke Genteng Tadi Jalan Genteng Dan Tembus Siola Oke Situasinya Beginilah Ini Ada Penyemprotan Jadi Roda Harus Masuk Tadi Ada Penyemprotan Untuk Ini Penyemprotan Ini Penyemprotan Untuk Virus Corona Dan Ini Ada Jembatan Layang Juga Ini Saya Ke Kanan Mengarah Ke Jalan Panglima Sudirman Ini Sebelah Kiri Sudah Dibuka Kemarin Di Jalan Ini Mengarah Kembali Kota Mustajab Ditutup Ini Sebelah Kiri Tadi Sudah Dibuka Jadi Ini Di Bawahnya Itu Ada Tempat Parkiran Untuk Infonya Ini Di Jalan Ini Di Jalan Panglima Sudirman Situasinya Begini Dan Sebelah Kanan Ini Bambu 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 Kopin Dan Ini Dibatis Respirator Jalan Searah Banyak Sekali Hiasan Hiasan Pot Berwarna Warni Ini Oke Depan Sudah Tampak Ini Adalah Ini Patung Bambu Runcing Bambu Runcing Ini Adalah Senjata Zaman Dalu Kala Ini Yang Bisa Mengalahkan Belanda Itu Bambu Runcing Jadi Dibuatkan Patung Bambu Runcing Untuk Mengenang Zaman Dahulu Oke Situasinya Di Panglima Sudirman Beginilah Situasinya Sangat Sepi Sekali Ini Hotel Sebelah Kiri Ini Oke Dan Ada Excel So Juga Dan Depan Itu Terlihat Base Ya Kayak Ini Kayak Busway Ini Kalau Jam-jam Sore Ya Ini Kan Saya Sore Jam-jam Pulang Kerja Biasanya Muwajah Sekali Ini Ada Virus Corona Ya Begini Sangat Sepi Sekali Ini Jalannya Ini Line Polis Jadi Kalau Dari Sini Ke Kanan Kalau Sudah Melewat Mengalih Jalur Ini Ke Kanan Tidak Boleh Ini Lewati Galis Lampolus Ini Kalau Kekanan Menuju Ke Arah Basuk Kira Tidak Boleh Kalau Tidak Ingin Ditilang Dan Sebelah Kiri Terlihat Ini adalah Hiasan Hiasan Bola Bola Ini Terlihat Banyak Sekali Yang Tutup Di Jalan Urib Sumuh Arjo Ini Di Batesi Jalannya Ini Besi Jerusi Dan Banyak Sekali Hiasan Hiasan Tanaman Sangat Lapang Sekali Ini Jalannya Memang Menghibah Semua Ya Virus Corona Ini Seakan Untuk Kegiatan Dibatesi Keluar Pun Juga Tidak Boleh Dilarang Pokoknya Dilarang Bergerombol Dengan Orang Banyak Dan Ini Ada Jebatan Layang Pun Menghubungkan Ke Kanan Ke Kiri Ini Menghubungkan Di Antara Ya Di Jalan Urip Semuarjo Dan Sebelah Kiri Ini Adalah Bank BCA Gedung Lumayan Besar Di Surabaya Sebelah Kiri Ini Ya Sebenarnya Banyak Sekali Gedung BCA Tidak Satu Ini Saja Ini Saya Di Jalan Raya Dermo Ini Memang Rame Di Jalan Raya Dermo Raya Dermo Ini Oke Depan Ini Ada Lampu Merah Ini Saya Masih Lurus Ini Depan Ini Jalannya Dibagi Untuk Roda 2 Sendiri Untuk Roda 4 Sendiri Jalannya Di Lampu Lampu Merah Ini Saya Memang Roda 4 Jadi Lewat Sini Untuk Roda 2 Yang Sebelah Kiri Tadi Dibatasi Ada Pembatas Ini Situasinya Di Raya Dermo Situasinya Begini Sangat Lampang Sekali Dan Sebelah Kanan Ini Dibatasi Oleh Berbagai Tanaman Sangat Bagus Sekali Ini Sebelah Kanan Ini Soalnya Kan Ya Perawatan Juga Jadi Kan Kelihatan Bagus Ini Kelihatan Rindang Sekali Dingin Gak Terlalu Panas Meskipun Di Surabaya Juga Terkena Panas Tapi Kalau Banyak Pohonan Begini Kan Gak Terlalu Dan Sebelah Kanan Ini 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 Truck Ini Pembersih Jalan Jadi Untuk Kotorannya Di Jalan Ini Disedot Oleh Truck Tadi Oke Terlihat Sebelah Kanan Ini Kan Banyak Sekali Hiasan Hiasan Berbagai Tanaman Jadi Dingin Sekali Dan Kanan Kiri Juga Banyak Sekali Pepohonan Meskipun Disurabaya Kan Terkenal Panas Banyak Sekali Bangunan Menjulang Tinggi Sehubung Adanya Banyak Pepohonan Jadi Mengurangi Kepanasan Mengurangi Panas Oke Dan Sebelah Kiri Ada KFC Lainnya Masih Kena Lampu Merah Oke Ini Sudah Hijau Kalau Ke Kanan Ini Ke Kanan Yang Ingin Ke Jalan Gunung Sari Ke Kanan Sampai Mentok Itu Tembus Jalan Gunung Sari Atau Mengarah Ke Jalan Mas Trip Ini Sebentar Lagi Mau Melewati Taman Bungkol Sebelah Kiri Ini Taman Bungkol Yang Cukup Terkenal Juga Di Daerah Surabaya Dan Ada Mobil PMI Ini Ada Taman Bungkol Dan Belakang Pun Ini Sebenarnya Ada Makam Taman Mbah Bungkol Dan Sebelah Kiri Ada Pos Polisi Ya Sebenarnya Di Taman Bungkol Ada Makam Namanya Mbah Bungkol Terus Mungkin Terus Dibuatkan Taman Terus Dibuatkan Taman Bungkol Oke Ini Saya Jalan Mengarah Ke Sedewarja Untuk Videonya Saya Finiskan Di Depan Ada Lampu Merah Untuk Videonya Saya Finiskan Di Sini Oke Yang Belum Subscribe Bisa Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Update Lalu Lintas Di Channel Ini Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh